Halo Sobat Hijau, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menginformasikan terkait update data mandiri pada aplikasi Simpek. Udah pada tau belum apa itu update data mandiri? Jangan-jangan belum pada tau sama sekali ya, ayo. Oke, akan saya jelaskan secara singkat dulu ya. Sistem informasi manajemen kepegawaian atau yang biasa kita singkat dengan Simpek, merupakan bentuk pelayanan prima yang diberikan diri kepegawaian untuk mengelola data setiap pegawai. Tentu sudah tidak asing lagi sih bagi kamu yang selalu update mengenai data kepegawaiannya. Namun, pada penerapannya, banyak loh data-data pegawai yang masih salah, tidak lengkap, dan tidak update. Penyebabnya apa aja sih? Pegawai tidak intens dalam updating data, serta belum adanya kesadaran untuk melangkapi data. Hasil scan dokumennya pun tidak terbaca atau bahkan salah upload. Hmm, dari penyebab tersebut, tentunya akan merugikan bagi organisasi maupun pribadi loh, karena adanya ketidaksesuaian antara data pada kondisi yang nyata dengan data yang ada di Simpek. Maka dari itu, biruk kepegawaian berinisiatif untuk melakukan program updating data mandiri di Simpek. Hal ini untuk memberikan keleluasaan kepada pegawai dalam memperbaiki dan mengakses data pribadinya. Lalu bagaimana alurnya? Yang pertama, pastikan ya, kamu sudah meluksi dulu. Lalu, pilih menu usuran penyesuaian data. Ada 4 data utama loh yang bisa kamu ubah, yaitu data pokok, data riwayat, data diklat, serta penilaian. Jika sudah di-upload, maka operator Simpek di Satuan Kerja Kamu akan memeriksa kembali kesesuaian data yang di-upload. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, maka data akan disetujui oleh operator. Tapi, jika belum sesuai, maka data kamu akan ditolak loh. Khusus untuk data pangkat, jabatan, dan pendidikan akan melalui dua level verifikasi, yang akan diperiksa kembali kesesuaian datanya oleh admin Simpek yang berada di Birokepegawaian. Hal ini dilakukan karena ketiga data ini menjadi salah satu data penting setiap pegawai. Maka dari itu, harus diwajibkan untuk pengecekan dua level. Jadi, jangan sampai ada kecurangan ya. Lalu, bagaimana sih cara pengisian data pada aplikasi Simpek? Sebagai contoh, saya akan memberikan petunjuk teknis pengisian datanya ya. Yang pertama, tentunya kamu harus sudah login dulu pada Simpek. Pada kali ini, data yang akan kita ubah adalah data diri. Di sini, saya akan menambahkan data hobi. Maka, tinggal kita ketik saja hobi terbaru yang ingin kita update. Lalu, klik simpan. Selesai deh! Nantinya, para operator Simpek yang akan menyentuh jiwi perubahan data yang telah kita ubah. Mudah bukan? Lalu, bagaimana sih teknis upload berkas pada Simpek? Nah, sebagai contoh lain, saya juga akan memberikan bagaimana caranya scan berkas yang akan di-upload. Sejak awal, aplikasi pada Simpek sudah memiliki ketentuan berkas yang akan di-upload loh. Yaitu, format berkas harus PDF dan ukuran filenya tidak boleh lebih dari 700 KB. Untuk scan berkas, sangat disarankan menggunakan mesin scan ya. Sedikit tips dari saya. Jangan lupa rename file yang sudah kamu scan ya, biar mudah dicari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jika file sudah siap dan sudah sesuai dengan ketentuan, saatnya kita upload nih berkas yang akan di-update. Sebagai contoh, saya akan mengupload berkas sertifikat vaksin yang berada di data diri. Tips lagi nih dari saya. Arahkan kursor ke icon folder untuk mengetahui fungsi dari icon tersebut. Lakukan pengecekan apakah sudah di tempat upload yang benar atau belum. Kalau sudah yakin, upload berkas yang sudah di-scap. Lalu, klik OK dan simpan. Tinggal menunggu persetujuan dari operator Simpek. Mudah bukan? Jangan lupa klik simpan usulan perubahan data ya. Jadi, updating data mandiri mudah dipahami bukan? Jika kamu masih memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami ya. Datamu, tanggung jawabmu. Terima kasih banyak.